Pemerintah Provinsi Jambi dan Tim Satgas Provinsi Jambi akan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMJ atau hujan buatan. TMJ akan difokuskan pada lahan kampu di tiga kabupaten di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan Tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi gandeng pada Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMJ atau hujan buatan. Kepala Pelaksana BNPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan hujan buatan difokuskan pada lahan kampu di tiga kabupaten yakni Kabupaten Moro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Bahan yang digunakan untuk membuat hujan buatan tersebut yakni NACL atau Natrium Klorida yang dicampurkan dengan air. Diharapkan hujan buatan tersebut berhasil dan dapat mengurangi kabupaten asap yang terjadi di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan situasinya terus membaik. Satu kali melakukan TMJ itu kurang lebih 1.500 lukit yang didatangkan langsung dari Jakarta. Rencananya setiap hari dua sorti. Setiap hari dua sorti. Ketika memang masih dibutuhkan, maka nanti Pak Lunur bisa minta bantuan lagi ke BNPB untuk dilakukan TMJ selanjutnya. Pemprov Jambi mengklaim kebakaran hutan dan lahan masih terkendali. Kebut asap yang terjadi saat ini merupakan dampak kebakaran hutan dari Provinsi Tetangga. Terima kasih.